Kita juga sekarang bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6 ribu. Dan setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3-4 kali lipat yang pesen. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200-300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesen sekarang, tunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Hanya mendorong loh, jangan dipikir sayang buat mobil SMK. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini tidak ada gunanya buat rakyat. Spekulasi mengenai kemunculan mobil SMK yang segera diproduksi menjelang akhir tahun ini terus menjadi pemberitaan di berbagai media. Presiden Joko Widodo pun akhirnya ikut bersuara. Presiden menegaskan produksi mobil SMK diserahkan ke pihak industri dan tidak lagi menjadi urusan pemerintah. Mobil SMK, iya enggak? Ya kan bagus. Saya saat itu menjadi wali kota itu hanya mendorong, hanya mendorong loh. Jangan dipikir sayang buat mobil SMK siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji laik jalan, tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, ya diserahkan kepada industri. Mau diproduksi atau tidak? Produksi ya bukan urusan kita lagi. Masa Presiden mau membuat pabrik sendiri, membuat mobil SMK sendiri yang benar aja kamu itu gimana? Gimana? Loh itu urusan orang industri, urusan saya urusan apa dengan produksi SMK itu? Enggak ada urusan pemerintah, ikut dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah enggak ikut campur di situ, tapi kalau itu jadi, saya pasti datang akan saya buka. Karena jelas brand dan prinsipel Indonesia. Kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3-4 kali lipat yang pesen. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200-300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesen sekarang, tunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Jadi di Twitter itu ada dua mobil. Mobil Lexus-nya Prabowo yang dibilang mobil mewah sama orang, sama mobil SMK. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini tidak ada gunanya buat rakyat. Dan sekarang itu terbuka. Dibilang bahwa ini sudah launching, artinya sudah bisa dibeli. Lalu mana? Misalnya, yang mudah saja deh, kayak website-nya, brosurnya, Anda sudah cek website-nya? Showroom-nya di mana? Tidak ada sampai sekarang. Sudah saya cek, barusan tidak ada. Anda sudah googling? Sudah. Sudah googling. Bahkan yang keluar malah hati-hati, website SMK palsu. Oke. Artinya kalau kita mau jualan, harusnya semuanya sudah diperlindungan matang-matang. Promo materialnya sudah lengkap. Ya kan? Harga sudah lengkap. Bagaimana brosur Anda lihat ya? Brosur, after sale service. Nah maksudnya ini, tadi kan dibilangin, launching produk ya? Itu produk yang mana gitu? SMK Bima. Tapi cuma CC, segala macam ini. Nah, kalau kita pengen lihat, pengen beli, itu harus ke mana? Brosurnya mana? Gitu loh. Biasalah. Maksudnya ini kita ngomongin, jadi swasta bisnis ya. Oke. Kita sudah punya belum? Assembling ini. Jangan-jangan ini ada mobil, diimpor dari negara lain, kemudian di luar ditaruh, stempel gitu. Jadi satu-satunya industri yang kita punya itu, mungkin industri mencetak, stiker dan brandnya itu doang gitu loh. Karena kalau itu, soal SMK ini akan jadi permainan menjelang field press kayaknya ya. Jelaskan lah itu sebenarnya, ada nggak sih mobilnya itu gitu? Sebab industri otomotif itu kan kompleks dia. Kita harus menguasai mater mesin, CNC, ya kan? Yang presisi betul gitu, karena mesin kan nggak boleh dia, apa namanya, nggak presisi, nggak akurat. Partai politik bengong, terpaksa mencalonkan orang populer. Padahal dalam demokrasi, partai politik itu harus dipungsikan untuk melakukan nominasi. Berdasarkan ideologi partai, berdasarkan peringkat karir partai, berdasarkan keyakinan partai bahwa orang ini bisa membawa ideologi, gagasan partai, baru dia dinominasi. Ini enggak. Nominasi nunggu survei. Survei diatur orang. TikTok diatur orang. Twitter diatur orang. Terpaksalah partai politik surrender kepada calon yang ditetapkan oleh market mechanism. Sehingga nggak ada yang namanya leadership. Eh bangsa Indonesia, leadership tidak sama dengan popularitas. Itu perlu dikatak baik-baik itu. Popularitas satu yang beda. Maleng bisa populer, pelawak bisa populer, penyanyi bisa populer. Tapi dia bukan leader. Leader lahir dari rahim partai politik, menggodohkan partai politik. Itu namanya demokrasi. Jokowi itu pernah dikagumi luar biasa oleh kawan-kawan ini. Tapi kemudian kawan-kawan enggak membaca. Pertama, dia adalah bagian dari sistem itu tadi. Yang kedua, ada hal-hal yang mesti kita maklumi. Dari cara dia memimpin. Karena itu soal gaya, kita enggak bisa ganggu. Misalnya, saya bilang ya, salah satu kelebihan Pak Jokowi adalah kemampuannya mengendalikan gecolak dalam pikirannya dari apa yang dia lihat. Dan dia tidak respon secara terbuka. Karena dia simpen. Mungkin kita akan menghadapi presiden yang beda gayanya nanti di zaman Pak Prabowo. Tradisi maritimnya kuat, orang timur, darah timurnya kuat. Kemungkinan akan belak-belakan. Adalah gaya lain. Seperti kita melihat gaya perbedaan antara Bung Karno, dengan Pak Harto, Pak Habibie, dengan Bustur, dengan Ibu Mega. Itu kan gayanya masing-masing. Kenapa DPR itu melempom dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketuh umum partainya. Bukan kena di sandra. Bukan kena di sandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pestapora menyandera diri secara masif. Sehingga saking tersandranya kalian enggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandar diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandara kalian. Kalian menyandara diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandara di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi. Sebagai problem system. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Bukh ya kita interpeksi sekarang. barulah yang ketiga kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Orang-orang teman-teman saya yang bekas pendukung-pendukung by heart Pak Jokowi. Saya, salah satu sebab-sebab saya berbalik itu kan karena saya meng-approach secara dekat Pak Jokowi. Saya datang dari subkultur lain di luar Jawa. Orang timur di Sumbawa sana. Ada perbedaan. Tapi ada kesempatan sebagai pimpinan Dewan waktu itu meng-approach dan mendekat dengan beliau dan membaca hal-hal yang memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana. Iya kan? Apa-apa itu pikirannya kerja aja. Nggak diomongkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!